Intro Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya dan agama dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan warna kulit sekalipun bukan lepan halang untuk saling menghargai dan menghormati bersatu menciptakan kedamaian tak perlu kata, tak perlu daya karena toleransi sesungguhnya adalah nyata nyata terima kasih pemirsa Radar Lampung TV dimanapun anda berada malam hari ini anda sedang menyaksikan salah satu program terbaru dari Radar Lampung TV bekerja sama dengan Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia IKDMI Provinsi Lampung disiarkan secara live dari Gedung Graha Pena Kota Bandar Lampung inilah dia Muslim Lampung for Indonesia baik sebelum kita membahas tema menarik kita malam hari ini yaitu antara toleransi kerukunan dan kebablasan tentu anda bertanya-tanya saya siapa? saya dalam hal ini sebagai host dan tentu didampingi oleh kohost yang sangat terkenal yaitu Bapak Ardiansyah tepuk tangan untuk Bapak Ardiansyah jauh sengaja emang duduk disitu karena pegel kakenya jadi nanti pasti ada tambahan dari beliau baik pemirsa sebelum kita bahas tema kita malam hari ini Mari kita sahabat terlebih dahulu para narasumber kita yang luar biasa baik yang pertama yaitu dari di sini telah hadir itu Bapak Wali Kota Bandar Lampung Bapak dokter Andas Haji Herman HNMM Terima kasih Assalamualaikum Bapak di sini juga hadir yaitu dari jauh-jauh dari Lampung Tengah sana mantan kardis dikami Lampung Tengah selalu tengah Pak asisten tiga pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Bapak Dokter Andas Haji Sarjitu MM Tepuk tangan lebih ya Waalaikumsalam warahmatullah di sini juga telah hadir yaitu Kiai Haji Munawir yaitu Bapak Kiai Haji Munawir datang dari peringatan usana untuk hadir ke sini beliau adalah ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung Salamualaikum Insya Allah telah hadir juga bersama kita yaitu Al-Habib Umar Sharif bin Abdillah As-Segaf beliau adalah Imam FPI daerah Provinsi Lampung Tepuk tangan beliau Assalamualaikum Habib baik telah hadir juga tengah kita yaitu Bapak Tajuddin Nur MS MSOSI yaitu Bapak apa beliau adalah Wakil Ketua PW GP Ansor Provinsi Lampung Waalaikumsalam warahmatullah juga ada Bapak Muhammad Iqbal Rashid SHM HUM beliau adalah Sekretaris Umum Forum Komunikasi Masyarakat Lampung atau Fokmal Waalaikumsalam Bapak terima kasih dan mohon maaf terakhir ini adalah Bapak AKBP Muhammad Mermin SH beliau adalah Kasubit Bit Bit Humas Polda Lampung tepuk tangan untuk beliau baik ya jangan lupa nanti ini karena audiens sedikit terganggu untuk selanjutnya kita saya juga ingin menyapa jangan seperti kemarin kelupaan itu bapak-bapak audiens di sini ada dari mana aja ada dari DKM Masjid Kota Bandar Lampung tepuk tangan ada juga teman-teman dari FPI dan juga dari mana Fokmal ada juga dari mana ada dari FPI dan juga yang lainnya Terima kasih telah hadir semuanya tepuk tangan baik pemirsa kenapa malam hari ini kita mengangkat tema yaitu antara toleransi kerukunan dan kebablasan ini penting karena menjelang natal dan tahun baru seringkali ini menjadi menjadi sebuah diskursus pembahasan di tengah tanggungmat Islam menjadi sangat menarik dan lebih konstruktif dan produktif kalau misalkan dibahas secara objektif dan juga berimbang satu yang berusaha malin ada di tengah-tengah kita makanya toleransi sesama muslim atau antarumat beragama sehingga menjadi rukun nah ini akan dibahas malam hari ini Apakah nanti batasannya jangan sampai kebablasan itu kebablasan batasan seperti apa untuk itu kita tanya terlebih dahulu karena kita ini kan muslim Lampung Indonesia Bang tentunya kita bahas dari mu'i dulu ini mohon izin lain semuanya Iya i Munawir mohon maaf ya sebelumnya saya balik ini bukan apa karena kalau pas lagi jadi hostnya harus netral kalau pas luar jadi NU gitu gini bukan eh Apakah ada pembaruan dan Fatwa MUI tahun 81 terkait larangan mengucapkan selamat datang dan tahun baru lalu kan terbaru ada apa nya Fatwa baru tahun lalu 2016 G ya yang ditandatangani oleh ketua bidang Fatwa MUI pusat nah apakah ada pembaruan dan bagaimana sosialisasi kalau misalkan belum ada pembaruan di pusat apakah ada langkah sosialisasi dari MUI provinsi Lampung terutama terkait Fatwa ini silahkan gaya terima kasih terkait dengan Fatwa MUI sebetulnya dari Fatwa ketika mulai dikeluarkan itu tidak ada pembaruan tentang Fatwa jadi ketika Fatwa itu sudah dikeluarkan itu menjadikan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kemudian Fatwa-Fatwa yang baru itu sifatnya adalah menguatkan Fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya jadi kalau sosialisasi di MUI sendiri tentang Fatwa itu baik dari media masa MUI sudah menerbitkan di beberapa media masa bahwa Fatwa-Fatwa itu sudah bisa diupdate langsung atau dibaca langsung secara media media masa atau media online dari kami sendiri MUI secara umum itu dari pusat telah menerbitkan kumpulan Fatwa Majelis Walama Indonesia itu bisa dimiliki dari kumpulan-kumpulan Fatwa mulai dari 1975 sampai sekarang itu sudah terkumpul dan dibukukan bisa di ingin melihatnya bisa dibaca kemudian dari MUI sendiri dari provinsi Lampung dalam sosialisasi Fatwa itu kita sampaikan dari mulai tingkat MUI Kabupaten sampai dari kami Kabupaten diteruskan sampai tingkat kecamatan itu bagaimana untuk mensolisasikan tentang Fatwa Majelis Walama Indonesia baik terus apa namanya apakah hal seperti itu ada misalnya satu kegiatan semacam seminar atau simposium atau seperti apa mensosialiskan lebih tegas lagi terutama mungkin selama ini kan mungkin apa namanya menjadi kadang-kadang menjadi alat gebuk untuk kelompok lain tanda kutip ketika misalkan hal ini seolah-olah hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja tapi kelompok lain tidak berlaku malah dibela gitu gimana kita sebetulnya kalau dilakukan halakoh itu dari mulai tingkat Kabupaten kadang di tingkat sampai desa pun itu diadakan halakoh kita hadir untuk menyampaikan tentang Fatwa-Fatwa MUI ketika itu bersangkutan dengan masyarakat terutama di menjelang Tahun Baru dan Natal ini kita sampaikan secara tegas tentang Fatwa-Fatwa itu baik terima kasih G selanjutnya ini saya mau tanya dengan Habib Omar Sharifin Ambilah sega beliau ini adalah imam TPI daerah provinsi Lampung begini Habib saya mau bertanya ini kan FPI ini kan eh masyarakat terkesan sering sweeping atau misalkan kemarin baru-baru ini pelopor demo dan segala macam bagaimana sikap apa namanya FPI dalam masalah toleransi beragama dan baik itu sesama muslim ataupun dengan non-muslim silahkan Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawadah Alhamdulillah jadi sikap FPI tentang toleransi adalah seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala iaitu firmankan di dalam Al-Quran ta'awan ala albirri wa ta'wa wa ta'awan ala al-izmi wa al-udwan jelas bahwa kita sepanjang itu sesuai dengan koridor syariah tidak melawan syariah maka kami akan saling membantu dalam segala hal FPI seperti sama-sama kita pahami ketika terjadi bencana di Lampung Selatan kami tiga bulan berada di situ artinya kami membantu saudara-saudara kami tanpa bertanya agama kalian apa tanpa kami tanyakan agamamu apakah kamu Nasrani atau kamu Yahudi atau apapun agama kalian sepanjang kalian kesusahan kami bantu tapi ketika sudah berbicara id hari raya apapun dari agama manapun hari raya itu adalah jelas apa yang dikatakan oleh Nabi kita sayyidina Muhammad ayat la'isa minna mentesya bahagia gairina bukan golongan kami barang siapa yang menyerupai kerompok yang lain wala tasyabbahul yahudawal nasar janganlah kalian sekali-kali menyerupai Yahudi ataupun Nasrani bahkan Nabi sampai memperjelas di dalam urusan salam saja hati-hati apalagi di dalam urusan artinya seandainya kita sampai mengucapkan ucapan ikut bersuka cita di dalam hari rayanya agama yang lain kalau kita berbicara tolong menolong saling membantu atau hakikat daripada toleransi insyaallah kami dari front pembela Islam mencoba untuk selalu membantu saudara-saudara kita yang kesulitan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dari ormas apapun dari agama apapun dan kalau untuk urusan sweeping ataupun yang lainnya kayaknya FPI setiap sweeping itu akan selalu mengirim ke melayangkan surat dulu kepada pihak kepolisian ataupun yang lainnya itu saja terima kasih baik terima kasih sekarang pertanyaan saya itu dari perwakilan GP Ansor kita ini kan kadang ini sebelumnya minta maaf ini apa namanya tenderungnya Ansor atau KQ Banser ini sering terkesan secara nasional ataupun daerah itu melakukan jaga gereja setiap namanya pada momen-memen Natal tahun baru jaga vihara dan segala macam apakah itu instruksi resmi dari apa dari NU secara organisasi Induk atau ketua umum atau atau itu inisiatif ketua GP Ansor masing-masing daerah silahkan alhamdulillahirrobbilalamin suratu wa ta'ala wa ta'ala wa swabu wa ajma'in yang saya hormati guru saya dari MUI, Pak Wali ini ada guru saya juga Pak Prof dan yang saya hormati Bapak-Bapak Narasumber terkhusus Bapak Al-Habib berbicara persoalan jaga gereja jadi memang setiap menjelang Natal atau tepatnya setiap Natal Ansor ataupun Banser secara khusus itu selalu menjadi bahan pemijeraan dimanapun persoalannya itu gara-gara Ansor jaga gereja ini sudah dimaklumilah dimana-mana juga selalu isu ini selalu ada yang pertama kenapa kok Ansor pernah diinstruktikan untuk menjaga gereja pada tahun 99 ketika terjadi kerusuhan di Ambon itu Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mendapat tekanan untuk menurunkan kekuatan NU Ansor Banser pada khususnya untuk memerangi orang-orang yang memerangi umat muslim di Ambon ini saya sampaikan perlu saya sampaikan agar masyarakat menjadi jelas alasan pertamanya itu tetapi Gus Dur kan seorang negarawan bukan hanya seorang politisi yang kemudian mengambil setiap momen itu menjadi cara untuk mendulang popularitas tetapi beliau adalah seorang negarawan sehingga pada saat itu beliau tidak memerintahkan Ansor ataupun Banser untuk menyerbu orang yang ada di Ambon untuk melawan atau untuk membela kaum muslim saat itu Gus Dur saat itu memerintahkan Banser untuk membantu menjaga mengamankan gereja relevaninya begini maksudnya pertama adakah ini kan ijtihadnya Gus Dur bukan satu keputusan itu keputusan NU sebagai organisasi rapat apa namanya Suryah atau pribadi Gus Dur yang menginstruksikan kepada Ansor atau Banser yang kedua relevaninya kan Ambon atau tadi apa poso atau apa gitu ya nah sekarang kan maksudnya lebih apa di luar konflik itu apa masih apa namanya relevan untuk diberlakuan apa tugas-tugas atau giat-giat seperti itu silahkan instruksi tadi saya sampaikan bahwa Gus Dur adalah seorang negarawan berkaitan dengan apa Ansor Banser masih menjaga gereja berserang kami sampaikan perayaan Natal dan perayaan Natal tahun ini Ansor tetap diminta untuk membantu menjaga gereja maksudnya yang ditanya mungkin dari teman-teman yang antitesa terhadap hal ini hujahnya apa dalilnya apa terus itu kan bukan perintah organisasi secara resmi atau memang perintah organisasi secara resmi dari NO atau Ansor dulu di zaman Gus Dur itu yang kita ingin menjaga umat muslim yang minoritas yang berada di kelompok-kelompok mayoritas non-muslim sehingga kita menjaga mereka dengan sebuah asumsi maka umat islam minoritas akan dijaga baik baik terima kasih tepuk tangan saya tadi ada agak selip sedikit ini Masya Allah kepada orang tua kita Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Damrokhair MA beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Peragama FKUB Profisi Lampung Assalamualaikum Bapak mohon maaf tadi enggak diingatkan baik ada tanggapan enggak sebelum saya melalui ke yang lain alasan dari teman-teman Banser itulah alasan salah satunya kenapa jaga gereja atau vihara silahkan atau mungkin kaya nanti menambahkan boleh Alhamdulillah Ana tidak akan menanggapi secara langsung tapi saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa ternyata asumsi yang teman-teman berikan kepada kita bahwa dengan kita menjaga di daerah non-muslim yang minoritas akan menjadi terjaganya kita di daerah muslim yang minoritas pada kenyataannya tidak seperti itu yang terjadi kejadian di daerah-daerah yang konflik seperti di Pontianak yang bagaimana umat islam diserang dan kemudian di daerah-daerah lain ada beberapa ternyata itu tidak tidak apa tidak berefek tidak ada efeknya jadi kita juga bicara akidah akidah umat teman-teman khususnya di Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi besar yang diikuti oleh umat banyak dan dengan kita menjaga kepada mereka dan kemudian dengan kita mengucapkan selamat pada hari raya mereka ini membuka pintu bagi teman-teman kita untuk menerima ajaran pluralisme padahal di dalam fatwa MUI pluralisme ini bukanlah bagian daripada Islam bukan bagian daripada ajaran Islam membuka pintu artinya ini celah akhirnya nanti akan menyamakan seluruh agama bahwa semua agama sama tujuannya sama tidak kita ini bineka tunggal ika kita ini berbeda dan biarkanlah kita berbeda karena selama ini kita berbeda juga sudah toleransi sudah terbukti dengan negara kita bagaimana hampir 80 tahun tidak pernah ada konflik yang secara meluas di seluruh Indonesia apalagi kepada non-muslim disakiti oleh orang-orang muslim insyaallah seperti itu mbak Gey ada tambahan Gey silahkan ini mungkin pertanyaan Gey fatwa yang dikeluarkan MUI terkait larangan menggunakan simbol-simbol agama lain terus mengucapkan selamat natal dan tahun baru di jaman Buya Hamka itu termasuk himbawan biasa atau haram atau syubhat seperti apa Gey mungkin kita perlu menudukan akar masalah ya tentang toleransi ini ini kaitannya dengan si ansor juga menjaga gereja mungkin kalau kita pahami di negara kita ini kan tugas menjaga agama ini kan multi ya polisi juga ketika hari raya itu kita dijaga baik itu muslim atau non-muslim kita dijaga kadang polisinya kita gak tanya pak muslim atau enggak kita sholat dijaga demikian juga ketika hari raya besok hari raya natal yang jaga itu juga ada polisi juga ada tentara mungkin juga gak ditanya pak jenengan muslim atau tidak mungkin kalau polisi ditanya pak kenapa jaga tujuannya pak supaya aman kan bukan kita menjaga umat nasraninya tapi adalah amannya kemudian yang kedua apakah pak polisi menjaga gereja itu yang muslim ikut akidah mereka kan tidak jadi kita yang kita pahamin adalah tujuannya jadi bukan menjaga itu kemudian kita cenderung kepada mereka mungkin ansor pun ketika menjaga gereja itu gak ada ansor yang ingin cenderung kepada non-muslim dan bukti bahwa kenapa dijaga adalah ancaman dari pihak yang ingin merusak ya terbukti bahwa ada satu banser yang namanya Riyadi itu ternyata menemukan sebuah bom andai kan bom itu meledak di gereja itu yang terjadi itu apa mungkin negara akan disalahkan ini yang pertama kemudian yang kedua sama dengan terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Buya emu tegas jadi toleransi itu ketika itu sudah mengarah akidah seperti disampaikan Al-Habib tadi kita jelas haram apapun atas sabu ya kita umat muslim memakai atribut mereka dalam fatwa itu jelas haram inilah ketegasan di dalam terima kasih mungkin ini sebelum break saya mau tanya kepada Bapak Polisi gini Pak Polisi kira-kira apakah perlu Polisi itu minta bantuan Ormas Islam untuk mengamankan gereja dan segala macam kekuatannya cukup atau tidak siku sampai misalkan misalkan oke kalau ada backup dari TNI kadang ada begitu ya disini juga kita kedatangan Bapak Kabintal korem gerda hitam tepuk tangan untuk Bapak Kapten Van Deri terima kasih Bapak Hadir saya gini Pak Polisi apakah perlu melibatkan Ormas-Ormas Islam apalagi kan Islam misalkan kesannya gitu ya apakah sudah cukup Polisi saja dengan TNI menjaga keamanan rumah ibadah agama lain atau agak semua agama silakan 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 Pak Polisi terima kasih baik mengenai pengamanan dalam rangka pengamanan Nataru Natal Dantar Baru Polisi telah menggerakkan atau melibatkan personil 4123 bersama dengan TNI dan unsur lain bahkan Kapodal Lampung menghimbau agar unsur-unsur dari Ormas-Ormas ikut membantu dalam rangka pengamanan karena jumlah gereja juga banyak dan kemudian juga jadwal waktunya juga bergantian beda dengan orang Islam sholat sekaligus it selesai tapi kalau di Nasrani itu ada yang jam 7 jam 9 bahkan sampai subuh nah demikian tentu personil kan harus saling bergantian sehingga sangat perlu korvi melakukan pembinaan terhadap aparat-aparat apa Ormas-Ormas untuk membantu tugas pokok polisi itu dimungkinkan ya dimungkinkan mengikut sertakan Ormas-Ormas gitu diikutkan dimungkinkan disamping memang yang pokok istilahnya Polri TNI ya kan tentu Polri menghimbau kan gitu tanpa peran peserta masyarakat keamanan ini sulit untuk terwujud dengan demikian dengan dasar toleransi maka kerukunan umat berangkat akan berjalan dengan baik kita tidak bisa membayangkan jika tidak toleransi kan begitu apa jadinya negara kita negara yang terdiri dari ras suku bangsa dan agama yang berbeda baik demikian baik terima kasih tepuk tangan baik sebelum nanti kita season 2 pemirsa jangan kemana-mana setelah commercial break kita akan kembali di Muslim Lampung for Indonesia pemirsa anda akan menyaksikan Muslim Lampung for Indonesia malam hari ini kita masih dalam tema antara toleransi kerukunan kita lanjutkan pertanyaan kita yaitu kepada Bapak Wali Kota Bantar Lampung pertanyaan begini Pak Wali sebagai negarawan sebagai pemimpin kota adakah ketentuan atau peraturan dari pemerintah Kota Bantar Lampung kepada perusahaan-perusahaan yang didarkan supaya jangan memaksa atau menghimbau atau mewajibkan bahkan karyawan-karyawannya yang beragama Muslim mengenakan simbol atau mengucapkan sesuatu yang berbau agama non-Muslim silakan Pak Wali terima kasih untuk kepala daerah ini selaku pemimpin rakyat harus sama kedudukan antara rakyat satu dengan lainnya harus sama namanya kebenekan Tunggal Ika ini kita harus toleransi agama agama apa saja kepala daerah maupun presiden harus saling harga menghargai jika kalau kita membeda-bedakan ya bukan kepala daerah namanya begitu terpilih mau apa saja itu dah warga daripada kepala daerah jadi kita toleransi ini saling harga menghargai ini tugas pemerintah seperti tadi polisi polisi pemupraja saya juga ikut begitu juga lebaran ikut hari apa natal ikut apa buddha ikut Hindu ikut nah ini kan pemerintah ini mengamankan rakyat namun kalau soal sholat ya agama masing-masing seperti saya saya gak bakal masuk tempat-tempat yang tempat sholat yang lain artinya kita selaku pemerintah daerah ini mengamankan seluruh rakyat rakyat apa saja mulai dari ngek lahir sampai meninggal itu tugas daripada kepala daerah ngurusnya nah soal agama yang saya bilang tadi agama masing-masing tapi mengamankan rakyat tugas daripada kepala daerah gak bisa mungkir ya namanya tolong-nolong sesama manusia nah soal agama yang saya bilang tadi agamanya lain-lain jika natal kita pemerintah ini harus mengamankan begitu juga lebaran pemerintah harus mengamankan juga semua agama kita harus amankan juga supaya masyarakat ini tidak ada perbedaan tidak akan ribut jika kita bentuknya sama namun agama tadi yang saya bilang agama lain-lain namun untuk keamanan rakyat mulai dari lahir saya bilang tadi sampai dia meninggal itu urusan kepala daerah harus diurus artinya sampai ada keributan seperti di kota ada ribu-ribu dikit urusan agama saya langsung turun bagaimana apa sih yang bisa ini kita selesaikan dengan musawarah dan mupakat namun semua ini kan diatur oleh kementerian agama jika memendirikan gereja harus sekian izinnya ini-ini-ininya mendirikan wihara sama kita jadi tugas dari para pemimpin ini mengamankan rakyat di wilayahnya rakyat itu apa saja mau agama apa saja kita harus amankan mengayomi itu namanya toleransi artinya kita sudah terpilih masa saya sudah dipilih yang tidak milih saya harus saya pisah yang tidak bisa saya harus mengatasi semua permasalahan di kota Bandar Lampung ini selaku wali kota Bandar Lampung silahkan ada tambahan pertanyaan untuk Pak Wali begini kita ini kan menghadirkan Bapak wali kota dan dari Lampung Tengah ini karena memang dua daerah ini kita anggap sebagai dua daerah yang sangat karena itu memang sangat rentan terhadap gangguan-gangguan kerukunan dan agama dan tolerasi seperti itu tentu kita ingin lebih gali lagi bagaimana situasi yang di daerah itu sebagai sebuah katakanlah perwakilan dari wajah wajah Lampung sudah hadir juga misalnya dari Kekmar ini saya menjelaskan dan hal yang penting juga begini Gus ya bahwa banyak hal yang semuanya yang masih perlu kita pertajam tidak hanya sekadar menghadir soal masalah Natal misalkan sekarang ada istilah istilah masalah muslim dan non muslim kapir ini apa kebagian dari rumusan-rumusan toleransi nah ini menurut saya ini perlu juga dikali dan yang paling penting juga adalah sebenarnya apa sih batasan-batasan itu sehingga orang itu masih dalam kategori dia toleransi atau tadi sudah dalam kategori kebablasan seperti itu baik terima kasih kita akan lebih dalam lagi mampung ada orang-orang hebat di sini masya Allah baik selanjutnya mungkin nanti pendalaman nanti dari audien dan penelpon di rumah mohon izin semuanya jadi selanjutnya saya mau tanya dengan dari Lampung Tengah Pak Dr. Andres Haji Sarjito Bandar Lampung dan Lampung Tengah ini satu miniatur Lampung karena representasi kota dan daerah dan majemuk sekali saya di wilayah saya di wilayah anak tuha dan juga di wilayah Simangagung itu ada budak juga walaupun Jawa ada Hindu banyak sebenarnya seperti apa pemerintah Lampung Tengah mengolah keberagaman ini menjadi sebuah keindahan antar anak bangsa silakan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam jadi Lampung Tengah ini penduduknya yang terbanyak di provinsi Lampung hampir satu setengah juta satu setengah juta luar biasa pertama tanya terbanyak kemudian memang dari agamanya juga semua ada di Lampung Tengah jadi sejak adanya undang-undang nomor 9 tentang pembentukan Lampung Tengah pecahan dari Lampung Tengah Metro dan Timur seingat seingat saya di Lampung Tengah sudah dibentuk waktu itu ya forum kerukunan umat beragama nah dibangunnya itu berarti Lampung Tengah itu sudah terus setiap tahun diadakan sosialisasi diadakan pembinaan bahkan seluruh umat beragama itu setiap tahun sekali melaksanakan kalau Islam istigozah tapi kalau itu namanya doa bersama jadi pernah di lapangan jadi seingat saya itu di lapangan terus selama lima tahun kemudian sekarang di gedung sesat agung itu semua agama kumpul kalau misalnya Kristen ada pendetanya kalau Katolik ada tapi kumpul jadi satu dan mereka berdoa untuk keamanan Lampung Tengah nah itu mungkin dibangun dan bahkan itu dianggarkan dari APBD melalui Ormas FKUB Lampung Tengah untuk Ormas lain ada kesempatan untuk ikut serta disitu Pak ya ada kesempatan karena semua agama kumpul jadi satu mau Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kongucu semua jadi satu dan disitu ada amirnya masing-masing ada pimpinannya masing-masing luar biasa terus kumpul berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing tetapi disitu diawali dengan petua atau pejangan dari Pak Bupati kemudian itu dilakukan bertahun-tahun bahkan setiap tahun pasti dilakukan dan Alhamdulillah Lampung Tengah kalaupun ada ada kejulak tapi tidak pernah kejulaknya masalah agama baik terima kasih Pak Saracito tepuk tangan kita tanya ini bang kita mau nanya dengan perwakilan dari Fokmal Pak Iqbal Rashid Fokmal ini termasuk Ormas Baru atau sudah lama Pak? terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh yang saya hormati bahwa Pak yang hadir disini pertama saya sampaikan bahwa Fokmal ini lahir pada tanggal 16 bulan 4 tahun 2004 jadi kira-kira kami sudah jalan sekitar 15 tahun 16 tahun jalan hari ini saya hadirkan 5 bos-bosnya ketua-ketuanya Pak Guyuman silakan keluarga Papua Pak Tony sebelah kiri kemudian yang di sebelah Pak Tony ada dari Manado kemudian dari Madura kemudian dari Nias yang mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat orang Nias ini orang Nias yang ini tidak perlu diperkenalkan lagi ini bosnya dari Jawa Barat Pak Guyuman Jawa Barat Profesor Ustami dan ada satu lagi sebelah kanan saya beliau ini Ketua Bengkulu juga anggota Profesor Damrak nah kami ada tiga prinsip dasar kelahiran Fokmal ini yang pertama Fokmal ingin memberikan sebuah wadah bagi masyarakat Lampung yang berbeda satu dengan lainnya Lampung adalah daerah yang mencemuk dan hampir seluruh suku di Indonesia di Lampung makanya kami ingin mengakomodir yang kedua kami ini adalah masyarakat Lampung walaupun saya dari Aceh dari Papua dari kami sekarang menjadi bagian dari masyarakat Lampung maka prinsip yang kedua kami harus bisa memberikan kontribusi positif kepada Provinsi Lampung pertanyaannya Bapak di Lampung ini kita sedang bicara masalah toleransi dan keguna tentu bukan berarti membuka luka tapi maksudnya apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh Fokmal terutama terkait masalah hal-hal berarti mesuci misalkan sampai sekarang belum juga apa namanya ya mungkin kadang-kadang ini kadang-kadang reda silakan hampir sebulan sekali mungkin saat perterulan sekali kita ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebangsaan baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh ormas-ormas yang lain kita kumpul apa yang sudah dilakukan Fokmal kalau Bapak sekalian pernah flashback ke belakang kasus Bali Nuraga siap Bali adalah anggota kami juga kemudian satu minggu setelah kejadian kami sebahagian ada di Pura di Sudomulio sebahagian ada di kota dalam di sana jadi kita jenguk kita apa namanya kita berikan harapan-harapan kekuatan persatuan kepada mereka kemudian awal dimulainya pertemuan kasus Bali Nuraga di Provinsi Lampung itu dimediasi oleh tokoh-tokoh Fokmal dan ketika itu dari aparatur pemerintahnya adalah asisten satu yang sekarang menjadi Gubernur Lampung yaitu Pak Arinal Junaidi itu sebahagian yang yang kita lakukan kemudian ada hal lagi baru-baru ini saya tidak bisa sampaikan apa masalahnya Fokmal juga memediasi antara tokoh Papua dengan Polda Lampung dan dengan beberapa yang lain dalam beberapa masalah baik baik kita buku tangan untuk Fokmal ini pertanyaannya sama untuk Prof Damrokhair apa yang sementara ini sampai saat ini dilakukan FKUB yaitu kan fokusnya kan umat beragama bagaimana silahkan fungsi dan tugas FKUB forum kerukunan jangan dipelesaikan forum komunikasi banyak orang yang katakan FKUB forum komunikasi salah toleransi koreksi 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 seperti malam hari ini kerukunan kerukun kerukun damai toleransi penaknya semua jadi kerukunan ini ya merupakan kebutuhan bukan ibarat makanan itu yang makanan pokok tanpa makanan pokok kita akan mati akhir-akhir kira begitu tapi bukan nyamihan selama ini sepertinya nyamihan kerukunan ini belum serius yang akan datang nanti itu harus serius kalau negara ini kita ini baik kata rukun ini yang paling bagus kita lihat di Cekoslawakia di Rusia karena tidak rukun hancur bubar nah kita tidak menginginkan negara yang bubar karena tidak rukun kita rukun ini adalah kata kuncinya rukun ini adalah bahasa dan kata dan perilaku yang mahal kalau kena rukunin mahal maka pemerintah daerah itu juga harus membayarnya mahal juga jangan seperti apa namanya mobil kebakaran sudah apa namanya pergi pulang lagi selama ini kayak sepertinya begitu FKUB itu istilahnya ngawannya orang yang berani kira begitu yang lagi akan datang itu saya mengusulkan selaku ketua FKUB karena ini FKUB kerukunan itu diinisiasi oleh masyarakat sendiri komunitas katolik kristen hindu difasilitasi oleh pemerintah FKUB ini kan setahu saya sementara ini semasuk ormas yang primadona bagi PMDA ataupun kementerian agama setahu saya ini lalu program primadona apa yang dimiliki FKUB terutama di provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Prof dan Merah ya primadona merawat memelihara itu kira-kira tur merawat dan memelihara umat beragama umat beragama itu di lingkungan intern di lingkungan antar dan lingkungan agama dan pemerintah kalau rukun terhukun terhukunan tercapai luar biasa baik terima kasih temuk tangan selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak-Bapak yang hadir di studio untuk bertanya silahkan ada silahkan sebutkan nama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Suhendar Zuber Sepala Badan Kesbangpol Kota Bantar Lampung Mohon izin Pak Wali saya tidak ingin bertanya tapi saya ingin menambahkan tentang persoalan yang sudah dibahas tadi baik silahkan yang pertama tentang keikut sertaan Ansor menjaga gereja tadi menambahkan pula pesan-pesan dari Polda tadi saya melihat itu dari konsep sis-hankam rata dan sis-kam link yang mana pertahanan saja di Indonesia ini melibatkan rakyat semesta keamanan pun demikian sistem keamanan lingkungan maka kalau sebenarnya dari perspektif negara ini adalah hak maupun kewajiban warga negara untuk turut serta menciptakan keamanan di lingkungannya sis-kam link yang kedua tentang FKUB tadi sudah jelaskan oleh Ketua FKUB Provinsi saya juga ingin menambahkan bahwa Pak Wali Kota melalui programnya di FKUB beliau sudah mengucurkan dana cukup memadai untuk FKUB ini maka FKUB Bantar Lampung sangat eksis diantara programnya adalah kami kemarin melaksanakan roadshow ke beberapa agama misalnya kami kemarin ke sekolah tinggi agama Hindu sekolah tinggi agama Buddha lalu ke UIN kemarin kami kumpulkan para remaja di situ kami berikan sosialisasi tentang keberagaman dan kenegaraan sehingga kalau sekarang ini kan anak-anak muda kita ini sering kebablasan ya mudah terpengaruh nah mudah-mudahan dengan kami sosialisasi itu mereka bisa kembali sesuai dengan baik terima kasih kemudian yang terakhir ada juga bantuannya berupa santunan FKUB kota juga memberikan santunan kemarin di beberapa kecamatan roadshow juga di beberapa kecamatan kalau tadi lintas agama ini lintas wilayah agama dimikian makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih baca di kota ataupun bupati yang ada di provinsi Lampung boleh nanti untuk apa namanya bersinergi dengan dikada yang provinsi Lampung baik di Gila Lampung Tengah ataupun di bandar Lampung baik saya persilahkan kepada oh boleh Masya Allah ini dari DKI Masjid sebut nama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak semua hadirin yang para narasumber yang saya hormati pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia menarik sekali bahwa kalau kita fokuskan masalah toleransi antar pemeluk beragama ini dengan perayaan hari Raya Nasrani yang akan segera hadir ini adalah saya kira ini bukan hal yang baru lagi sudah peratusan tahun kita alami dan bukan hal yang bukan baru lagi dan selama ini juga baik-baik saja ya kan persoalannya adalah sekarang menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan edukasi kepada umat agama kita masing-masing untuk saling menghargai saling menghormati saling memahami batas dan hak kewajibannya masing-masing sehingga tidak terjadi saling senggol menyenggol para kewajiban kitalah untuk memberikan edukasi itu setiap waktu setiap saat terutama kami dari Dewan Mesjid demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam menambahkan terutama silakan ada pertanyaan dari audien atau mungkin nanti ada dari Papua ini dari telepon ya baik kepada pemirsa yang ada di TV yang ada di TV yang ada di rumah boleh kita juga membuka layanan interaktif dengan pemirsa di rumah di LRKC boleh itu ada nomor yang ada di bawah ini boleh dihubungi nanti boleh bertanya kepada siapapun narasumber yang ada di sini baik sebelum nanti sembari-sembari nunggu dari audien ataupun dari pemirsa di rumah saya ingin kembali bertanya kepada mungkin apa Pak Wali Kota tadi apa namanya singkat saja mungkin pertanyaan saya tadi belum dijawab secara sikat mungkin ketentuan atau peraturan resmi itu maksudnya ada atau tidak atau belum silakan Pak Wali ya untuk kepala daerah ini kalau seperti FKUB ini kan diatur oleh menteri dalam negeri ada peraturan menteri dalam negeri membentuk FKUB ini kan kerukunan umat beragama ini jelas ya jadi diatur kalau FKUB-nya tapi kalau kepala daerahnya dengan sendirinya namanya kepala daerah ini ngayomin semua yang saya bilang tadi gak ada peraturan-peraturan tapi tugas dan fungsi kepala daerah ini mengamankan rakyatnya mesejahterakan rakyatnya semua untuk kepentingan rakyat sehingga kalau rakyat sejahtera aman tentram agamanya lancar ini sebagus semua ya kepala daerahnya bagus tapi kalau ada konflik ada ini itu nah ini kepala daerah tugasnya memperbaiki konflik-konflik ini supaya di daerahnya gak ada konflik apa-apa baik terima kasih Pak Wali tepuk tangan untuk Pak Wali saya ingin apa namanya jawaban dari Kee tentang dari aspek keagamaan islam atau aspek hukum islam terutama masalah hukum ini kita bicara hukum bukan masalah tendensius menyerang atau menyudutkan satu kelompok maksudnya dari kajian aspek keagamaan ini apa sih hukumnya jaga gereja itu sendiri menurut MUI kapasitas MUI baik silahkan kalau secara fatwa memang MUI belum mengularkan kata-kata tentang hukum menjaga gereja memang belum ada simbol kalau secara kajian hukumnya ini kita lihatnya dari mana dulu kalau kita melihatnya seperti disampaikan dari Bapak Polisian dari Bapak Kesbangpol itu ya apa yang disalahkan jaga gereja itu apanya tapi kalau kita lihat dari aspek perspektif Islam kalau itu nanti sampai berpengaruh akidah ya memang jelas harus kita larang tetapi buktinya sampai hari ini penjaga gereja baik kepolisian ataupun orang ada yang masuk ada enggak yang kemudian keluar dari Islamnya kan tidak jadi mereka itu menjaga gerejanya itu jangan dilihat dari bahwa ini andalah tenderung dengan mereka melindungi tidak kita tidak melindungi mereka tapi yang kita lindungi adalah manusia atau bangsa kita yang kita lindungi nah kalau kita lindungi antara nama bangsa ya Islam kita enggak ada kalau misalkan dari sisi perspektif narasi kebangsaan misalkan aspek kenegaraan mungkin oke tapi bagaimana kalau misalkan kita tinjau dari aspek keagamaan Islam maksudnya lebih kepada bagaimana seperti misalkan hukum tadi kan sudah dikortasi sejauh mana sosialisasi bahwa misalkan wahai umat Islam misalkan ini tidak boleh tidak boleh misalkan mengucapkan selamat natal dan nomor ini enggak boleh ini maksudnya fatwa itu sudah sampai ke grassroot umat atau sekedar di elit saja atau sebagian orang baru tahu kalau kalau sepengetahuan kita jadi fatwa itu sebenarnya sudah sampai ke bawah cuma menjadikan persoalan adalah fatwa ini beda dengan undang-undang fatwa ini kan tidak mengikat kembalinya kepada masyarakat mau enggak mengikuti fatwa itu nah tercuali kalau fatwa ini kemudian dibuat peraturan daerah nah itu beda lagi nah maka kembalinya adalah fatwa ini kita sudah sampaikan monggo masyarakat mau mengikuti itu haknya mereka enggak mau mengikuti itu udah gak bisa maksa hanya kita sifatnya menyampaikan inilah dafatwa cuma itu baik terima kasih bang mau ada temanmu saya ingin sedikit umur lagi ya tentang masalah kerukunan antar umat apa kelompok masyarakat ini beberapa kali masalah ini sebenarnya substansi masalahnya apa ya seringkali timbul ya mungkin perbedaan memahami hukum fikir ini dari sisi kenapa di daerah selatan pernah terjadi selisih banderaga antara Bali dengan ini ini substansi persoalannya sebenarnya sering dimana gitu silahkan dari dari Fokbal dulu yang pernah mengalami memediasi konflik mungkin saya bisa sampaikan bang Aca bahwa pada hakikatnya kami masyarakat Lampung ini sebenarnya aman-aman saja saya tidak pernah mengucapkan selamat natal ke Pak Tony tapi persahabatan kami persoalannya semakin akrab Pak Tony juga begitu artinya hal ini jangan muncul dari atas bahwa setiap mau natal setiap mau tahun baru ada saja hal yang dibincangkan tentang toleransi biarkan toleransi itu tumbuh sendiri kami ini kan suku-suku ini di Lampung ada 27 suku anggota Fokmal tidak pernah kami membahas hal-hal yang tidak relevan dengan hablu minan nas dengan kemanusiaan kami satu bangsa satu negara saudara kami adalah saudara sebangsa dan tanah air nah masalahnya begitu muncul dari atas hal seperti ini sekayaknya kok negara kita ribut benar sih masalah toleransi ini padahal kami tidak ada apa-apa kami tiap hari bertemu berbeda agama berbeda suku dari Nias Papua dari Madura yang muslim kita makan bersama minum kopi bersama tidak pernah kami berseru yang ingin kita ungkapkan Pak Polisi kenapa sih itu ada dan ini Bang Aca tidak bisa kita ungkapkan pada diskusi pendek seperti ini ini Pak Gunung Es di bawah kenapa negara kita ini sudah sekian lama 70 sekian tahun berdeka kok yang dibahas selalu masalah toleransi ketika mau Natal dan Tahun Baru tetapi tidak pernah dibahas ketika mau Lebaran kenapa tidak seperti itu ada apa sebenarnya saya yakin saya memimpin Fokmal itu sudah 15 tahun berkawan dengan mereka sudah 15 tahun tidak ada niat sedikit pun bagi kami ini untuk mengganggu urusan-urusan Natal apalagi mengganggu bahkan kalau ada orang yang mengganggu kami akan bela artinya itu biarlah urusan agama mereka itu itu mungkin terima kasih tepuk tangan pemirsa Allah SWT mengingatkan kepada kita Janganlah janganlah ketidaksukaan kita pada satu kelompok pada satu kaum yang membuat kita tidak berbuat objektif berbuat kita tidak adil yang dilu berlaku objektif kalian karena berlaku adil atau objektif lebih mendekati kepada taqwa kepada Allah SWT setelah rehat saksikan Muslim Lampung For Indonesia baik pemirsa pada Lampung TV dimanapun Anda berada kembali di acara terbaik kita yaitu Muslim Lampung For Indonesia baik sebelum saya persilahkan kepada penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio mengajukan pertanyaan narasumber kita yang luar biasa yang hadir pada kesempatan hari ini saya ingin karena kita kedatangan tamu istimewa dari Korem Garuda Hitam maka saya mau tanya harus asas manfaat ini izin kemandan sebelumnya ini Bapak sebagai kabintal yaitu kepala bimbingan mental prajurit TNI mohon maaf sebelumnya karena saya pernah juga ke mana ke Manado ke berbagai daerah untuk keliling-keliling itu ada juga ditemukan beberapa anggota-anggota yang agak mungkin nyeleneh gitu ya pakai celana cingkrang tinggi banget pakai jenguknya panjang dan ada temannya yang soalnya beda ditarik nah bagaimana Bapak selaku kabintal memastikan melalui bimbingan mental para prajurit supaya kerukunan dan toleransi sesama prajurit TNI itu terjaga silahkan Pak terima kasih kami dari oleh oleh nyala silahkan ya dari Korem 043 Garretam saya selaku kabintal bahwa sangat menarik sekali tentang tema yang disajikan pada malam hari ini dikaitkan dengan pertanyaan yang disampaikan bagaimana tentang pembinaan mental yang dilakukan kepada prajurit diantaranya kami pembinaan mental ini saya selaku kabintal membawahi atau untuk menyampaikan di bawah saya ini ada perwira rohaniawan Islam parohis perwira rohaniawan katolik parohat perwira rohaniawan Hindu-Buddha semuanya agama ada rohaniawan dalam hal ini untuk membina mental rohaninya karena prajurit itu secanggih se apa alutsistanya semodern apapun kemudian pikirannya secerdas apapun fisiknya dibina sekuat apapun tanpa dibarangi dengan mental rohani yang baik atau mental kejuangan yang baik maka bisa merusak sehingga inilah mental yang perlu ditanamkan dalam hal ini tentang toleransi umat beragama juga ditanaman dalam rangka Santi Haji dan Santi Karma untuk pengamalan toleransi ini karena TNI tentara nasional Indonesia bukannya tentara Islam bukan tentara katolik kan begitu sehingga menjadikan suatu contoh untuk mempersatukan ini sebenarnya bisa ditinjau dari apa yang telah kami lakukan sehingga untuk mencerminkan wujud nasionalis disinilah dari tingkat pengamalan ketakatan kepada Allah SWT ketak kepada Tuhan yang masing-masing sesuai agama Tuhan yang Maha Esa baik baik terima kasih tepuk tangan itu ada tambahan silahkan kalau ada tambahan boleh siapa tahu ada tambahan nanti terima kasih luar biasa jadi dalam kerukunan kita sudah teruji bagaimana warga Indonesia yang berbeda suku berbeda dan itu sudah teruji hanya belakangan muncul pihak-pihak yang ingin yaitu memecah belah antara baik antara sesama umat Islam membentur-benturkan sesama umat Islam ataupun umat Islam dengan agama yang lain ataupun satu suku dengan suku yang lain kita lihat beberapa waktu yang lalu bagaimana para ulama kami bisa diusir dalam satu daerah ada yang sampai masuk ke bandara dengan membawa senjata ini kan satu penodaan terhadap toleransi yang seharusnya tidak perlu hal itu terjadi maka perlu kita duduk bareng seperti ini duduk kita mesti pelajari mesti kita ketahui sampai batasan mana itu toleransi dan apa itu intoleran jangan seperti seolah-olah label intoleran ini hanya muncul kepada umat Islam sementara non-muslim kalau berbuat yang intoleran tidak muncul kalimat-kalimat intoleran atau kalimat-kalimat radikal seperti yang kemarin baru muncul ada maaf dari yang non-muslim tidak mau hormat bendera tidak ada yang ngomong radikal tapi coba kalau itu orang Islam itu akan menjadi radikal dan seterusnya sampai kepada ini juga perlu kenapa kita di Indonesia yang mayoritas kok ditakut-takuti dengan ajaran Islam itu sendiri padahal Islam sama-sama kita pahami Islam ini rahmatan lil'alamin tidak pernah ada ajaran kekerasan di dalam Islam tapi pertanyaannya jadi ketika Anto menyebut apa menyinggung masalah penodaan agama tadi baru-baru ini kan FPE dan kawan-kawan ada demonstrasi tentang apa namanya dugaan pelanggaran penodaan agama bukankah itu FPE melaporkan satu tokoh apakah itu ketika belum tabayun ke MUI atau apa ini pertanyaan bukan ke itu bisa menjadi salah satu masalah baru yaitu antara tokoh apa tokoh itu dan juga para pendukungnya dan juga dengan FPE dan kawan-kawan bagaimana Habib menanggap hal itu ketika ada opini seperti itu syukuran pertanyaan yang luar biasa syukuran jadi apa yang kami lakukan dengan demo kepada salah satu tokoh meminta salah satu tokoh ini untuk yaitu apa namanya bertobat dan yang lain sebagainya ataupun dipenjarakan sampai kepada level yang begitu karena menistahkan kepada agama kami hanya menyerang tokohnya tidak menyerang kepada ormasnya atau apalagi bermusuhan kepada ormasnya dan untuk apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut anayakin mafhum bahwa ada satu kalimat yang harus saya katakan disini ada kalimat dari tokoh tersebut yang mengatakan dalam bahasa Jawa dikatakan seperti ini nek nang mekah ono jambu kanjeng nabi mesti melu nyolong jambu boleh cek kalimat tersebut dalam video fullnya maka jelas kalimat menganggap nabi punya jiwa mencuri itu adalah penistaan terbesar kepada habibu nabi yuna mohammed karena nabi kita adalah nabi yang suci dari sifat-sifat kekurangan manusia dari sifat-sifat nabi kita maksum dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi anak yakin itu itu pertanyaannya begini seperti yang tadi sebelumnya untuk sampaikan ketika non-muslim misalkan ABCD bagaimana saya melihat ada perbedaan sikap misalkan teman-teman di FPA misalkan sebelum melaporkan si non-muslim itu kepada Baris Krim kan ada tabayun melalui MUI bahkan membentuk persatuan GNPF MUI waktu itu lalu kenapa kepada tokoh yang satu ini tidak ada tabayun atau klarifikasi yang dimediasi oleh MUI sebagai ormas induk dari segala ormas untuk perkumpulan ormas-ormas yang ada di Indonesia kalau misalkan ada pernyataan seperti itu apa jawaban dari Antum selaku imam FPI di profesi Lampung ini belum ada tabayun melalui MUI kalau tabayun dari kami umat Islam kita melihat bagaimana begitu hal ini muncul umat Islam di setiap daerah dan itu bukan cuma FPI tapi dari luar FPI dan para ulama-ulama sepuh dari FPI ataupun yang bukan FPI mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sudah sangat menyakiti kepada umat Islam khususnya bagi para pecintasi dunia nabi dunia muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wa'ala 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 mungkin berbeda kasusnya ketika terjadi kepada saudara kita yang non-muslim karena keadaannya dan situasinya yang berbeda jadi kita sebut aja ahok gitu ya jadi gini saya mau tanya kepada Kiai ketika misalkan pihak FPI ini melaporkan misalkan tokoh salah satu tokoh karena ceramahnya kepleset itu lalu melaporkannya dengan tuduhan penodaan penodaan dalam bahasa agama itu istihan atau istihza kearahnya kan itu sama dengan murtad kalau gak salah seperti itu apa seperti apa menurut Kiai ya sebetulnya kalau kita lihat dari kasus yang ada bisa saja kemudian kita dari pihak FPI kemudian manggil dari Gus Muafik atau salah satu perwakilannya menyampaikan bahwa antum salah itu klarifikasi bagaimana keadaan beliau andekan memang itu salah saya yakin sesama muslim kalau andekan ditegur sesama muslim antum salah pasti kalau memang ditunjukkan ini salahnya dan itu memang benar memang salah saya yakin mudah untuk menarik ucapannya dan dipintai tobat suruh tobat saya yakin mau hampir yang kasus yang di Jawa Timur kemarin antara kasus NO garis lurus itu ya kita kan kita kan bicaranya kan itu juga diklarifikasi juga dari pihak yang mengatakan NO datang klarifikasi antum mengatakan ini enggak cuma itu kalau memang mengatakan ini ya tolong dicabut sama sebetulnya itu kalau kita ingin menyelesaikan masalah secara bagaimana tidak menimbulkan masalah yang secara besar tapi kalau kita ingin masalah ini timbul masalah besar nah inilah yang harus kita jaga bersama untuk NKRI terima kasih ada tambahan silahkan Bih Ansor singkat sebelum nanti kepertajaan bagi Ansor bagaimana merawat Uhuah Islamia Uhuah Watoniah dan Uhuah Basoria itu sesuatu yang sangat penting dan selalu dikedepankan oleh Ansor persoalan misalnya kayak Kusmuwapik kalau dianggap itu sebuah kesalahan sebetulnya beberapa ustaz juga melakukan hal yang sama tetapi Ansor secara terbuka ya biarkan saja itu yang pertama yang kedua ketika Kusmuwapik dikatakan bahwa telah melakukan kesalahan penistaan secara sepotan hari itu juga besoknya beliau langsung memohon maaf beliau sangat cinta kepada kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam seperti kami juga cinta kami terhadap kanjeng Nabi Muhammad dimana setiap kegiatan Ansor itu selalu selawatan dimana ada habaib selawatan disitu pasti dijaga oleh Ansor dan oleh Ansor baik Bip pertanyaan terakhir untuk Antom apa tidak ada cara lain dari FPI misalkan selain langsung buru-buru atau mungkin gimana ya melaporkan belum ada diuntang tadi seperti yang samping yang diharapkan daripada kita di luar demo segala macam satu panas satu panas mending duduk disini kan dingin juga AC nya silahkan ada gak langkah-langkah lain persuasif atau preemptif sesama muslim supaya Lampung ini tetap seperti awal ada mayat gitu insyaallah terima kasih luar biasa kalau apa namanya yang kita lakukan dengan turun ke jalan demo atau segala macam sebenarnya ada jalan terbaik andai penistaan terhadap agama tidak terus menerus terjadi karena hal ini bukan dilakukan oleh satu orang tapi bagaimana kita pernah laporkan adik Armandu tidak di kubris kemudian kita melaporkan ibu Sukmawati juga tidak di kubris dan seterusnya sampai akumulatif sampai kepada ujung-ujungnya yang terakhir adalah yaitu Gus Muafiq sehingga kemarahan umat islam yang sudah terus menerus terus menerus terus menerus ini semakin lama semakin membesar sebenarnya apa yang dikatakan oleh teman kita daripada Ansar saudara masya Allah bahwa kalau kalau terjadi taubat seperti yang dikatakan oleh dari perwakilan dari Yai Gida kalau kalimat taubatnya itu sesuai artinya jangan berkata andai kata-kata saya ada yang salah tapi sudah jelas bahwa kalimat itu salah ya akui saja seperti apa yang dilakukan oleh salah satu ustad yang sempat apa namanya tersandung kasus yang sama andainya duduk bareng kemudian katakan saya salah jangan pakai andai kalau andai ini ya tamil bisa juga benar bisa juga salah lau tapi kalau kami salah saya salah saya bertobat Insya Allah kami umat Muslim akan sangat mudah untuk memaafkan dan seperti seperti yang dia katakan beliau katakan di media maka hal ini juga harus ada di di media karena ini sudah tersebar luas di media sosial ataupun media yang non sosial baik terima kasih insya Allah dari Polda pertanyaannya Pak ada gak prosedur ketat dari apa namanya Polda atau kepolisian untuk menyaring segala bentuk laporan untuk menjaga itu tadi toleransi kerukunan jangan sampai sikapnya kebablasan karena kan masing-masing kan mungkin punya perspektif ya nah ada gak misalkan satu upaya misalkan dari Polda atau kepolisian terkait masalah ini yang sudah sampai di Lampung ini antara mungkin laporan-laporan tentang penistaan agama penuh dan apa padahal itu kan mungkin karena belum ada fatwa MUI perspektif kelompoknya seperti apa dari polisian baik terima kasih kami selaku aparat penegak hukum tentunya tidak boleh melarang orang melapor itu hak pelapor siapapun yang melapor tidak boleh pilih-pilih tentu kita semua harus tangani akan tetapi dalam menegakkan hukum tentu tidak sembarangan harus sesuai ketentuan KUHAP itu didukung dua alat bukti yang sah jika terpenuhinya dua alat bukti yang sah maka proses telah berlanjut penegakan hukum ini tidak hanya di polisi di tingkat kejaksaan di pengadilan bahkan maka otanya pelaksanaan eksekusi jadi kita tidak ada aturan cuman tata cara kalau tata cara melakukan penyidikan itu ada maksudnya gini izin benar maksudnya gini maksud saya ada gak misalkan satu prosedur gitu ya ketentuan Kapolri atau ketentuan Kapolda kalau Antum bisa melaporkan tentang kelompok lain atau individu harus ada FATU MUI dulu untuk menentukan ini menistagam atau enggak ada gak prosedur itu tidak ada tidak ada Polri selaku penyidik dalam hal menegakkan hukum kuncinya pasal 184 itu dua alat bukti yang sah sudah cukup untuk memproses seseorang yang sebagai telapor untuk dijadikan tersangka baik terima kasih Pak Polisi silahkan pertanyaan dari Bapak puji Tuhan terima kasih selamat malam buat semua nama saya Tony Betai dari saya orang Lampung asal Papua asal Papua ya luar biasa sebenarnya saya mau bicara tentang jaga-jaga gereja itu kami tidak perlu dijaga sebenarnya gereja kami tapi kenapa itu masalahnya mungkin teman-teman bisa jawab sendiri saya tidak perlu jawaban di gereja kami sampai sekarang selain Ansor juga Pak Kubanten 24 jam mereka ada di gereja kami mungkin di gereja-gereja lain juga nah itu pertanyaannya kenapa mereka harus jaga karena kami tidak perlu kami sendiri juga bisa jaga tapi kenapa ada sebab apa karena apa itu saja jadi pertanyaan yang pertama enggak enggak perlu dijawab oh enggak perlu dijawab buat semua yang kedua masalah konflik di Papua itu bukan masalah agama itu masalah politik politik maaf ngomong itu bicara tentang mereka memerdeka kan betul-betul saya bilang mereka karena saya ini NKRI luar biasa tepuk tangan untuk beliau oke jadi perlu Bapak-Bapak tahu bahwa di Papua itu sejak tahun 50-an sebelum mungkin namanya di kota Serui itu kami sebut adalah ada satu kampung namanya Kampung Islam karena disitu terdiri dari orang muslim yang hidup rukun dan damai bersama kami maka mereka dikasih tempat sama orang Belanda sama kami bisa beribadah dan dikasih daerah yang sampai sekarang ini perlu dicek di Serui namanya Kampung Islam itu masih ada baik jadi masalah keributan yang ada di konflik ada di Papua bukan masalah ada satu cerita saya boleh sampaikan bahwa satu gereja kejadian yang kemarin di Wamena satu pendeta mengumpulan orang muslim sekitar 70 orang dia lindungi disitu dia menjaga mereka bahkan baru semua datang sampai dia bilang bunuh saya dulu baru bunuh mereka akhirnya mereka mundur baik terima kasih tempat tangan silahkan satu lagi satu lagi terakhir sebelum kita closing silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya anggaplah malam ini mewakili minoritas saya dari Pulau Nias saya mau sampaikan bukti-bukti konkret yang pertama di Fokmal kami bangga Pak bangga terbukti Pak Iqbal saya tahu beliau adalah Islam yang sangat taat tapi kalau Bapak lihat yang lima orang hari ini tiga orangnya Kristen loh Pak yang pilih Pak Iqbal dan Pak Iqbal kami makin hormati beliau lalu Pak Herman kalau kita Natalan itu ada ucapan selamat dari Pak Herman sebagai wali kota yang ketiga dengan Banser kami ketika dijaga ada rasa nyaman dan sebaliknya ada rasa hormat kepada Banser artinya disitu muncul bibit-bibit persatuan dan persaudaraan kalau Bapak lihat disebelah kiri saya Profesor orang taat tapi ketika ketemu saya panggil Adinda ketemu Profesor Damrah ketua PBNU cipika-cipiki dengan kami padahal kami minoritas ketika kami ada di tengah-tengah mayoritas saya boleh wakilin bahwa kami sangat nyaman intinya ada keterbukaan dan ada komunikasi itu mesti yang menjadi solusi bagi kita memperbanyak komunikasi memperbanyak interaksi ada teman saya toko FPI ketika ketemu cipika-cipiki dan kalau dia tidak ke telpon saya dalam seminggu dia telpon dan kita minum kopi bersama jadi sebenarnya kalau terjadi kasus di beberapa tempat itu sifatnya kasuistis dan tidak boleh dijeneralisir kalau Bapak Ibu mau lihat mau cek toleransi yang sangat luar biasa di Pulau Nias masjid tumbuh luar biasa pernah ada gejolan tidak di Pulau Nias tidak ada masalah baik terima kasih kita saling menghormati yang penting intinya terbuka dan kita perbanyak komunikasi komunikasi seperti ini terima kasih baik terima kasih bang silahkan dong untuk opini terakhir oh boleh saya saya closing dulu ya baik udah luar biasa memang bang ini selalu memang kurang untuk silaturahmi seperti ini pemirsa Radar Lampung TV dimanapun anda berada sudah sampai kita di ujung acara waktu jua yang memisahkan kita tentunya tapi insya Allah setelah ini kita tidak putus silaturahmi sebagai anak bangsa terutama sebagai sesama umat islam saya ingin menyampaikan dua hal pertama yaitu tentang apa namanya perbedaan sesama muslim tentu masing-masing fiak akan mengaku dirinya moderat mengaku dirinya tawasud tetapi membuktikan atau mengimplementasikan kemoderatan itu sangat sulit dan telah hadir dari tadi itu orang-orang hebat seperti Bapak Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bingkai ucapan dan juga ada Bapak-Bapak sekalian dari berbagai macam suku dan agama ini adalah kemoderatan sejati sebagai entah itu dilihat dari sudut pandang keagamaan atau kebangsaan terutama dan yang terakhir pemirsa bahwasannya perbedaan itu berbeda dengan perpecahan di dalam Islam perbeda itu disebut sebagai ikhtilaf dan sedangkan perpecahan disebut iftiruk Allah SWT katakan wa'atassimu bihabri lai jami'a wa la tafarrahu berpegang tegullah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah beriftirok dan jangan berpecah belah insyaAllah kita akan bertemu kembali di Muslim Lampung for Indonesia minggu yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati